Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Pagak TV hari ini membahagiakan sekali karena Berkesempatan untuk menjadi narasumber Upcycle sampah botol plastik atau sampah single use plastik Sampah yang sekali pakai yang selama ini mungkin menjadi populasi sampah plastik terbesar Yaitu hampir 70% yaitu sampah sekali pakai yang terdiri dari botol atau alat makan Dan kami berusaha untuk mengupcycle-nya untuk dilanjut menjadi sebuah produk kria plastik Yang cara membuatnya dibuat sesederhana mungkin yang bisa diaplikasikan Dan kemudian bisa dijual atau bisa memiliki nilai ekonomi Dan yang terpenting adalah dari ini semua adalah keberanian para adik-adik penyandang disabilitas Dan orang tuanya bekerja sama untuk membuat produk ini jadi itu Saling kolaborasi Jadi nanti bisa terus saling mereview Kesulitannya ya itu tadi karena Biasanya kalau dengan siswa Saya langsung ngajari ke siswanya ini saya ngajari ke bundanya baru bundanya ngajari ke anaknya Tapi secara hasil nyaris gak ada beda keren luar biasa Dan hari ini bisa saya bilang pelatihannya berhasil Semoga di kemudian hari kita bisa memberikan desain-desain lainnya Tidak hanya desain dasar ini aja Dan juga bisa ngajari upcycle produk-produk lain selain dari sampah botol plastik Mungkin seperti itu Ya terima kasih Pakat TV yang sudah Memposting atau mereview Pelatihan pada hari ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih